Rahasia istana terlarang jelit 17. Setibanya di situ sinar metukiem Hoa Hujien mulai bekerja keras mencari tempat yang dianggapnya strategis, namun sudah setengah harian lebih dia mencari tanpa berhasil menemukan goa atau lubang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri. Terpaksa ia pilih sebuah sudut buntu dan duduk di sana. Hoa Hujien, apakah tempat ini bisa digunakan untuk menahan serangan lalat darah terdengar Sengpet bertanya sambil melirik sekejap ke arah perempuan itu? Mungkin saja dapat. Baiklah kalau begitu kita pun boleh kasih kabar buat Buye Toti yang sekalian untuk sama-sama berkumpul di sini. Seriaya berkata ia lantas bersuit panjang. Suaranya keras dan nyaring laksana pekihkan naga, tinggi dan lengking membumbung ke tengah angkasa. Lewat sepertanak nasi kemudian, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang santar berkumandang datang. Ah ah ah, mereka berhasil menemukan jejak kita teriak Sengpet kegirangan. Kembali ia mendongak dan bersuit panjang. Beberapa saat kemudian tampaklah seekor anjing besar berlari cepat menuju ke tepi tebing tersebut di belakang anjing tadi mengikuti Tukiu serta Sumakan. Saudara Tuh, Tuh Ako berada di sini. Cepat kau datang kemari teriak Sengpet. Tukiu dan Sumakan mengiakan mereka segera merambat turun ke bawah tebing untuk bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Di mana Sun Lo Ociampue serta Bu Ye To Tiang Siauling menegur tatkala ia tidak menjumpai kedua orang tokoh silat itu ada bersama mereka. Di bawah petunjuk anjing yang lain mereka telah masuk ke dalam hutan untuk mencari jejak. Kalian jawab Tukiu. Aduh celaka, seandainya mereka sampai bertemu dengan orang-orang dari Gua Wah Hitam, niscaya mereka tak bisa menghindarkan diri dari serangan lalat darah itu. Lalat darah binatang apakah itu? Pada saat keadaan seperti ini tak ada waktu untuk menerangkan persoalan ini kepadamu. Kau tunggulah di sini menemani Tuh Ako, dengan andalkan kekuatan anjing ini biarlah ku kejar mereka untuk kembali. Menurut pendapat Cai Hai Selatio Kian. Percuma saja pergi ke sana, seandainya mereka bertemu dengan lalat darah. Sekalipun kau berada di situ apa yang bisa kau lakukan? Tio Heng, kau tidak mengerti dengan urusan orang-orang bulim Tukas Seng Pet. Ia segera loncat bangun dan menepuk kepala anjingnya. Kali ini terpaksa aku harus merepotkan dirimu lagi. Seng Heng berhenti mendadak terdengar ronghang membentak keras. Ada urusan apa? Lalat darah telah tiba? Dengan cepat Seng Pet pasang telinga untuk mendengarkan dengan cermat. Sedikit pun tidak salah ia dengar ada suara dengusan yang amat nyaring dan ramai berkumandang datang. Ak-a-a tidak salah, suara lalat darah serunya kemudian dengan alis berkerut. Dengan cepat ia bepong anjingnya dan loncat balik ke dalam rombongan. Kiem Ho Ahu Jin segera bangun berdiri, kepada rekan-rekan yang lain ia berseru, harap kalian semua segera mengundurkan diri ke sudut tebing sebelah sana. Siauling sekalian mengerti akan kelihayan lalat darah tersebut, maka begitu mendengar seruan tadi mereka sama-sama menyembunyikan diri ke sudut tebing. Tukiu serta Sumakan tidak tahu macam apakah makhluk yang disebut lalat darah itu namun menjumpai Siauling sekalian telah mengundurkan diri ke sudut tebing, maka mereka pun sama-sama ikut mundur. Perlahan-lahan dari dalam sakunya Kiem Ho Ahu Jin ambil keluar sebuah kotak porselen. Ia buka tutup kotak itu kemudian mendorongnya ke muka. Empat ekor laba-laba sebesar buah Tio yang berwarna hijau muda segera meloncat keluar dari dalam kotak itu. Di sekitar sudut tebing itu penuh tumbuh pohon pendek. Tampaklah keempat ekor laba-laba itu berputar beberapa kali di sekeliling sana dan dalam sekejap metu saja sekitar tempat itu sudah dilapisi oleh sarang laba-laba yang tebal. Melihat sarang laba-laba itu sudah berbentuk. Kiem Ho Ahu Jin baru tersenyum dan berseru, Saudara Siaw, kendati sarang laba-laba ini amat rapat namun jumlah lalat darah itu sangat banyak. Tak urung satu dua ekor binatang itu pasti berhasil menerobos masuk ke dalam. Kalian harus hati-hati memperhatikannya. Semua orang harus mengiakan. Ong Hong pun lantas mematahkan sebuah ranting kayu dan dicekalnya erat-erat siap menghadapi segala kemungkinan. Seng Prat sendiri tak berani gegabah, dia pun mengikuti jejak rekannya mematahkan ranting kayu untuk dicekal sebagai senjata. Tukiu serta Sumakan saling bertukar pandangan, mereka tetap berdiri tak berkutik di tempatnya masing-masing. Setelah semua orang siap tiem Ho Ahu Jin baru ambil tempat duduk dan pejamkan matanya, Ia berpesan kembali, kalian harus berhati-hati, jari tangan kalian jangan sampai menyentuh sarang laba-laba itu. Kenapa? Tanya Seng Prat. Apakah di atas sarang laba-laba itu pun mengandung racun yang keji? Semangat kiem Ho Ahu Jin telah layu, air mukanya pucat-pias bagaikan mayat namun ia tetap tersenyum simpul, seolah-olah soal memati hidup dirinya sudah tidak dipikirkan lagi di dalam hatinya. Terdengar ia tertawa terkekeh-kekeh, lalu menyahut, meskipun daya kerja racun yang terkandung di atas sarang laba-laba itu tidak parah, namun sentuhan kalian akan memberikan perasaan yang tajam bagi laba-laba beracun itu asal kalian sentuh sarang laba-laba maka laksana sambaran kilat laba-laba beracun itu akan menubruk datang. Tak kalah jari tangan atau kulit tubuh kalian menyentuh sarang laba-laba tadi, badanmu akan jadi lindu dan kaku. Dan di saat itu kau kehilangan daya rasa jadilah laba-laba beracun itu akan menggigit dirimu. Seandainya tergigit oleh laba-laba beracun itu, apakah masih ada harapan untuk ditolong? Kiem Ho Ahu Jien termenung sejenak, kemudian menjawab, racun yang terkandung dalam lambung laba-laba beracun itu luar biasa kejinya, seandainya kau sampai tergigit olehnya mungkin tipis sekali harapannya untuk ditolong. Jadi maksudmu jiwanya tiada harapan lagi untuk diselamatkan. Kecuali di dalam waktu yang relatif amat singkat aku dapat memberikan obat-obatan yang bisa mencegah menjalarnya daya kerja racun tersebut, tapi kesempatan untuk berbuat demikian kecil sekali. Maka dari itu barang siapa yang tergigit oleh laba-laba beracun itu, jiwanya niscaya akan melayang. Mendengar sampai di situ. Sang Pat segera berseru dengan suara lantang, aku rasa cuy sekalian sudah dengar dengan jelas bukan urayan dari hujin hati-hati jangan sampai menyentuh sarang laba-laba itu bila kalian masih sayang dengan jiwa kamu semua. Demikian dia dengan penuh kewaspadaan dan hati kebat kebit siauling serta sang Pat sekalian menantikan serangan dari lalat darah, Siapa sangka walaupun sudah ditunggu seperminum teh lamanya belum nampak juga ada lalat darah yang menyerang mereka. Sedangkan sarang laba-laba di sekeliling tempat itu makin lama makin tebal dan makin rapat. Eeei, kenapa tidak nampak lalat darah itu menyerang datang seru Tukiu dengan suaranya yang dingin. On Hang segera memperhatikan situasi di sekeliling sana dengan seksama, sedikit pun tidak salah suara dengusan yang terdengar tadi kini sudah lenyap tak berbekas. Seakan-akan lalat darah itu sudah terbang kembali setelah mendekati beberapa orang. Aduh celaka mendadak siauling berteriak. Mungkin lalat darah itu sudah berjumpa dengan Sun Lo Ociampoe serta Buye Toyang. Kita harus segera memberi kabar kepada mereka berdua. Ara A.A.A.I. tidak sempat lagi sahut Tio Kie An sambil menghela nafas panjang. Seandainya mereka berdua telah berjumpa dengan lalat darah mungkin pada saat ini darah mereka telah kering dan daging mereka telah hancur, bahkan mayat mereka sukar dikenal lagi. Apakah kita hendak pergi mencari mereka berdua atau tidak, itu bukan persoalan sambung Tukiu dengan nada hambar. Bagaimanapun juga toh kita dapat bersembunyi terus di dalam kepungan sarang laba-laba yang makin lama semakin tebal dan rapat. Jangan-jangan sebelum dipagut lalat darah kita sudah mati lebih dulu di sini. Sekalipun tidak mati kesempatan mungkin akan mati kelaparan. Lebih baik kita coba menempuh bahaya. Soal ini harap Cui sekalian tak usah khawatirkan, menanti malam telah menjelang tiba kita boleh segera melanjutkan perjalanan. Dalam hati Xiao Ling merasa amat sedih, ia menghela nafas dan berkata, sungguh tak kunyana seorang lelaki sejati macam aku harus terkurung oleh kawanan lalat darah yang ganas dan harus minta perlindungan laba-laba beracun untuk menyelamatkan jiwaku. Aaai peristiwa ini benar-benar memalukan sekali. Saudara Xiao, kau tidak usah menyesal atau sedih karena persoalan kecil seperti itu. Kau harus tahu persoalan yang ada di kolong langit tidak semuanya harus mengandalkan ilmu silat untuk membereskannya. Contohnya seperti Cici, sepanjang hidupnya paling suka mengumpulkan makhluk berbisa, aku percaya kepandai yang ku menggunakan racun sekalipun belum bisa disebut nomor satu dalam dunia. Tapi racun yang dilepaskan jenbok hang ke dalam tubuhku, bukan saja Cici tak dapat-dapat punahkan bahkan walaupun sudah kugunakan segenap pikiran dan tenaga untuk menyelidiki belum berhasil juga ku temukan racun apakah yang telah dia gunakan. Jika ku dengar ucapan hujian, rupanya kau tidak berhasil mendapatkan bahan racun yang digunakan jenbok hang untuk mencelakai orang selaseng pet. Tidak salah, aku berusaha mencari obat racun yang digunakan jenbok hang namun gagalku peroleh perincian mengenai bahan apa yang sudah dia gunakan, Maka hingga kini aku pun belum berhasil menciptakan bahan obat untuk memusnahkan racun tersebut yang merandek sejenak untuk tukar napas, kemudian tambahnya lagi, menurut apa yang ku dengar, katanya di kolong langit dewasa ini kecuali jenbok hang yang bisa membuat obat penawar racun itu. Hanya si raja obat bertangan keji saja yang bisa. A-A-A-I, sayang si raja obat bertangan keji telah mengasingkan diri bersama putrinya. Untuk menemukan jejak orang itu mungkin bukan suatu urusan gampang. Kiem Hoa Hujien tidak meneruskan ucapannya mengenai masalah itu lagi. Ia alihkan sinat matanya ke atas wajah Tio Kie An dan bertanya, Apakah kau berani memastikan bahwa lalat darah itu tidak akan munculkan diri lagi dalam satu jam mendatang? Sudah banyak tahun Chai He memelihara lalat darah serta kebuang bersayap emas, tentu saja aku berani memastikan. Baik kalau begitu aku turuti saja omonganmu itu. Seandainya lalat darah muncul lagi secara mendadak maka akan ku jagal dirimu lebih dulu untuk diberikan kepada lalat darah. Hoa Hujien tak usah khawatir, Chai He tidak menghadapi kematian. Hoa Hujien sengpet berseru. Makin lama sarang laba-laba ini mengurung kita semakin rapat sampai waktunya bagaimana mungkin kita bisa keluar dari sini? Mendengar perkataan itu Kiem Hoa Hujien tertawa. Tentang soal ini harap Cui sekalian tak usah khawatirkan. Kendati Kero menggunakan racun dari Raja Obat bertangan keji jauh lebih lihai daripada aku Kiem Hoa Hujien, Namun dalam kepandayan memelihara makhluk beracun belum tentu ia bisa menangkan diriku. A-a-a-ai perebutan nama bagi orang-orang bulim memang terlalu penting, pikir siau ling. Dalam keadaan serta situasi macam beginipun, perempuan ini masih punya kegembiraan untuk mengunggulkan kepandayan sendiri. Terdengar Kiem Hoa Hujien berkata lagi sambil tertawa, lahir ada tempat mati ada tanah. Itulah perkataan yang seringkali diucapkan kalian bang sahan. Bukankah Cui semua adalah seorang lelaki sejati yang tulen? Kenapa begitu jari menghadapi kematian? Bukan begitu saja bahkan keberanian pun tidak menang dari aku Kiem Hoa Hujien yang berasal dari suku bangsa liar. Bukan Cui Hei merasa takut menghadapi kematian, yang penting adalah berharga atau tidakkah kematian yang akan kami dapatkan. Seandainya kami harus mati terhisap darahnya oleh lalat-lalat darah itu atau mati karena tergigit oleh laba-laba beracun milik Cici, bukankah mekatian itu akan membuat kami mati dengan metu, tidak meram? Soal itu kau tak usah khawatir. Harapan bagi kita untuk hidup sudah besar sekali. Sudah sepantasnya kalau kita rayakan kemenangan ini sambil tertawa terbahak-bahak. Habis berkata perempuan itu mulai tertawa lebih dulu dengan kerasnya. Mendengar Kiem Hoa Hujien tertawa, Sengpet tidak mau kalah dia pun pentang mulutnya tertawa keras. Sedikit pun tidak salah serunya. Sebagai seorang lelaki jantang, lelaki sejati. Sekalipun mati harus-harus mati dengan hati lapang. Dalam sekejap metu suara gelak tertawa berkumandang saling susul-menyusul. Para jago sama-sama tertawa keras kecuali Tukiu dengan wajahnya yang adem ayam serta siauling yang pejam metu sambil duduk bersilah. Waktu berlalu dengan cepatnya, tidak lama kemudian malam hari pun menjelang tiba. Tio Heng seru Sengpet tiba-tiba sambil memandang udara. Bintang mulai berhamburan di angkasa, apakah kita boleh segera berangkat? Boleh, segera kita berangkat. Sengpet lantas berpaling ke arah Kiem Hoa Hujien dan berkata, Hujien, bukankah jaring sarang laba-laba ini? Kiem Hoa Hujien tersenyum. Tidak bakal salah bukan katanya sambil memandang ke arah Tio Kian. Tidak bakal salah. Dari dalam sakunya Kiem Hoa Hujien ambil keluar sebuah kotak Kemala, kemudian ia berseru, siapakah di antara Cui yang membawa korek api? Caihai ada sahut sumakan. Apakah Hujien hendak melepaskan api, membakar sarang laba-laba ini? Tak dapat kita bakar dengan api. Gerak-gerik laba-laba beracun itu sangat cepat. Seandainya mereka sampai melarikan diri maka orang bakal jatuh korban. Maka kita harus musnahkan lebih dulu keempat ekor laba-laba beracun itu kemudian baru membakar sarang laba-labanya. Lain dengan seru apakah Hujien akan melenyapkan keempat ekor laba-laba beracun itu? Silahkan Cui sekalian menikmati suatu keajaiban alam seraya berkata perempuan itu lantas membuka kotak pualamnya dan menggetarkan seng pergelangan ke muka. Sekilas cahaya putih meluncur ke muka dan langsung menyambar laba-laba beracun yang ada di dalam sarangnya. Tak kala para jago memandangnya lebih seksama maka mereka lihat bahwasannya cahaya putih yang menyambar ke depan tadi kiranya adalah seekor ular kecil berwarna putih. Begitu berjumpa dengan ular putih, keempat ekor laba-laba beracun itu secara tiba-tiba bersama-sama meluncur ke arah ular putih tadi, bahkan langsung masuk ke dalam mulut ular kecil itu. Sumakan yang angkat tinggi obornya membuat suasana di sana jadi terang-benderang, dengan sendirinya para jago ampun dapat menyaksikan peristiwa tadi dengan hati kaget bercampur tercengang. Perayawakan tubuh ular putih itu kecil lagi pendek, sehabis menelan empat ekor laba-laba beracun bagian lambungnya segera melembung besar sekali. Tampak kiem hoa hujian angkat kembali kotak pualamnya. Ular tadi segera putar kepala dan menyusup balik ke dalam tempatnya semula. Perlahan-lahan kiem hoa hujian menutup kembali kotaknya, setelah itu ia baru berseru, sekarang kalian boleh bakar sarang laba-laba itu hingga habis. Sumakan mengiakan, dalam sekejap metu sarang laba-laba di sekeliling tempat itu terbakar musnah dan lenyap tak berbekas. Begitu sarang itu lenyap, para jago sambil menghembuskan napas panjang serentak berperjalan keluar, mereka rasakan sekujur badan jadi lega dan segar. Seng Pak lantas menggendong tubuh Tio Kie An Sraya berseru, Tio Heng, kau tidak leluasa untuk bergerak sendiri, lebih baik siau tebopong dirimu untuk meneruskan perjalanan. Pada saat itu siau ling pun sudah bangkit berdiri, kepada kiem hoa hujian tanyanya, Cici, apakah kau bisa berjalan sendiri? Tidak bisa sahut kiem hoa hujian sambil menggeleng. Paling sedikit aku harus beristirahat tiga hari lebih dulu sebelum meneruskan perjalanan, rupanya terpaksa aku harus merepotkan saudara untuk membopong diriku. Teringat akan budi pertolongan yang telah diberikan perempuan itu kepada dirinya, tanpa banyak bisara lagi siau ling bongkokkan badan dan membopong tubuh kiem hoa hujian. Begitulah, di bawah pimpinan Tukiu mereka segera berjalan keluar dari tebing buntu itu dan naik ke atas. Di tengah perjalanan tiba-tiba siau ling berhenti lalu berseru, Saudara tu, biarlah mereka berjalan lebih dulu, kau temani aku pergi mencari jejak dari sun loo ciampoe serta buye tootiang. Selamanya nada suara Tukiu tidak enak didengar, kepada siapapun dia merasa tidak takluk, tetapi terhadap siau ling sikapnya amat menghormat. Mendengar seruan itu ia lantas mengiakan. Siau ling kembali berpaling ke arah sumakan. Sumaheng, terpaksa siau te harus merepotkan dirimu untuk kau hendak suruh dia menggendong aku untuk meneruskan perjalanan Tukas Kiem Hoa Hujian tiba-tiba. Siau te memang bermaksud begitu. Tidak bisa jadi aku mau tetap tinggal di sini untuk membantu dirimu. Cici, gerak gerikmu tidak leluasa mana mungkin bisa membantu diriku aku takut malahan siau telah yang harus merawat dirimu. Walaupun gerak geriku tidak leluasa tetapi sekujur badanku penuh dengan binatang berbisa, seandainya kau berjumpa lagi dengan lalat darah mungkin saja laba-laba racun yang kumiliki bisa menghadapinya, aku lebih baik bawalah serta diriku. Ilmu silat yang dimiliki Ling Tau Toa Ko Cai Hei Amatli Hai, seandainya dia harus menggendong dirimu mana bisa hadapi serangan musuh tangguh, sambung Tukiu Ketus. Apabila Hujian bersikeras hendak ikut, terpaksa aku harus menodai dirimu. Apa yang kau maksudnya dengan menodai diriku? Cai Hei harus menggendong dirimu, bukankah itu seperti juga harus menodai dirimu? Ah, kalau soal itu sih tidak mengapa? Tukiu pun tidak sungkan-sungkan lagi, ia maju ke depan untuk menggendong Tiem Hoa Hujian kemudian sambil memandang ke arah Sumakan pesannya, Sumaheng, bawalah mereka berlalu dari sini dan tunggulah kami di bawah sepasang pohon-pohon pak sepuluh li dari sini. Sumakan mengiakan, dengan membawa Seng Pahat sekalian ia berlalu lebih dulu. Sepeninggalnya mereka. Xiao Ling menghembuskan napas panjang dan mengeluh. Bagaimana mungkin kita bisa temukan jejak mereka berdua? Menurut pendapat Xiao Teh, lebih baik kita bertahan di suatu tempat kemudian biarlah Xiao Teh negan membawa anjing raksasa itu pergi mencari jejak mereka. Xiao Ling termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah kalau begitu kuturuti saja pendapatmu. Sambil membopong Tiem Hoa Hujian dan menggandeng anjingnya Tukiu berjalan ke atas sebuah bukit kecil, tiba-tiba ia berjongkok sambil menepuk anjingnya dan bersuit rendah. Tiba-tiba anjing itu menggonggong, laksana kilatia lari ke depan. Sungguh cepat lari anjing itu, dalam sekejap meto bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Kurang lebih seperminum teh kemudian, mendadak terdengar suara gonggongan anjing berkumandang. Ah 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 ah, sudah ada kabar beritanya seru Tukiu. Kabar berita soal apa? Dua ekor anjingku telah saling berjumpa, anjing itu berada dalam keadaan sehat itu berarti baik Sunlo Ociampoe maupun Buye Toti yang berada dalam keadaan sehat walafiat pula. Sungguh? Siaw Teh tidak berani membohongi to aku. Seperempat jam kemudian dari kegelapan segera terlihatlah beberapa sosok bayangan hitam laksana kilat meluncur datang. Pertama-tama dua ekor anjing itulah yang tiba lebih dulu disusul Sunput Sia serta Buye Toti yang di belakangnya. Buru-buru Siaw Ling maju menyongsong sambil menegur, apakah kalian berdua tidak berjumpa dengan lalat darah? Kau maksudkan makhluk berbisa seperti tawon raksasa itu sahut Sunput Sia? Waduh, lihai-lihai sungguh luar biasa, seandainya Buye Tuheng tidak miliki otak yang encer, mungkin selembar jiwa aku si pengemis tua telah musnah di tangan makhluk terkutuk itu. Didengar dari nada ucapan tersebut Siaw Ling yakin kedua orang tokoh besar dunia persilatan ini telah berjumpa dengan lalat darah, namun ketika dilihatnya mereka berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dalam hatinya heran. Terdengar Buye Toti yang telah berkata, Kalau bukan loociampoe melepaskan dua buah pukulan yang maha dasyat, mungkin kami berdua tidak punya kesempatan untuk menghindari serangan maut lalat-lalat darah itu, ia merandek dan menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sungguh kasihan dua orang manusia yang melepaskan lalat darah itu, mereka mati konyol terhisap darahnya oleh lalat itu sendiri. Apanya yang patut dikasihani mereka hendak habisin nyawa kita berdua, syukur kalau mereka sendirilah yang akhirnya harus mati konyol gerutu sunputsya. Mereka semua sedang menantikan kedatangan siampoe berdua tukas Siaw Ling. Mari kita berjalan sambil bercerita. Tuk Yul membenarkan pendapat toakonya, maka ia bergerak lebih dulu meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan sunputsya berpaling ke arah Siaw Ling dan menegur sambil tertawa, bagaimana apakah kalian pun telah berjumpa dengan lalat darah? A-a-a-ai, kalau dibicarakan sungguh panjang sekali, sekarang Boampoe sedang hidup dengan nyawa cadangan maka dia pun segera menceritakan kisah pengalamannya yang telah ia alami selama ini. Selesai mendengar cerita itu, dengan alis berkerut sunputsya berkata, jika demikian adanya, Kiem Hoa Hujien telah melepaskan jalan yang sesat dan kembali ke jalan yang benar. Pendapat pincah jauh berbeda seru Wieto Oti yang sambil tersenyum. Bagaimana menurut pendapatmu? Berulang kali Kiem Hoa Hujien menolong kita semua. Hal ini bukan lain disebabkan karena Siaw Ling. Ia berpaling memandang sekejap ke arah si anak muda itu, lain sambungnya, sejak banyak tahun berselang Pinto sudah banyak mendengar tentang nama besar Kiem Hoa Hujien. Orang ini bukan saja kejam dan sadis dia pun berhati racun, separuh hidupnya sebagian besar dihabiskan untuk membuat keonaran dan kejahatan. Seandainya Jenbok Hang tidak memahami betul-betul tabiat serta sepak terjangnya, bagaimana mungkin dia undang perempuan itu untuk hadir di tengah daratan Tionggoan. Tapi Jenbok Hang telah melepaskan racun keji ke dalam tubuhnya seru Siaw Ling dari samping. Gembong Iblis tersebut bisa berbuat begini hal ini bukan lain karena dia punya hubungan yang ngerat dengan Siaw Tai Hiap. Jenbok Hang punya rasa curiga yang luar biasa terhadap setiap orang kata si anak muda itu. Semua orang dicurigainya bahkan sampai-sampai si raja obat bertangan keji pun sudah diracun pula. Aku rasa setiap insan manusia yang hidup dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, tak seorang pun yang lolos dari tangan jahatnya. Meskipun ucapanmu itu benar, tetapi seandainya Jenbok Hang tidak saksikan sikap Tiem Hoa Hujien yang istimewa terhadap diri Siaw Tai Hiap, meski dia turun tangan jahat, tidak nanti si keji dan sedalam itu, apalagi memberitahukan hal ini secara terang-terangan kepadanya. Siaw Ling masih ingin coba membantah, namun sunput Sia sudah keburu tertawa tergelak. Haa, 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 haa. Siaw Tai Hiap tak usah coba mungkir lagi, aku pengemis tua pun dapat merasakan betapa kasih dan sayangnya Tiem Hoa Hujien terhadap dirimu. Perempuan ini sudah lama angkat nama, kalau dihitung-hitung usianya mungkin sudah setengah abad lebih mendadak. Ia rasakan ucapan selanjutnya terlain kasar didengar, cepat-cepat ia membungkam. Siaw Ling takut mereka membicarakan persoalan itu lebih mendalam, buru-buru ia tukas di tengah jalan. Ciam Pue berdua belu menceritakan kisah perjalanan kalian. Bu Ampue pingin mendengarnya. Sunput Sia tersenyum dan mengangguk. Kami jauh masuk ke dalam hutan untuk mencari saudara Siaw sekalian. Tapi sudah setengah lamanya kami berputar kayuh di sini tanpa berhasil menemukan sesuatu jejak apapun, suatu ketika rupanya anjing itu mencurigakan, tiba-tiba ia putar badan dan lari keluar hutan. Aku serta Toti yang sama-sama tidak paham bagaimana caranya memanggil balik anjing itu. Maka terpaksa kami ikuti saja anjing ke muka. Dia menghembuskan napas panjang, sesudah merandek sejenak sambungnya lebih jauh, setibanya di luar hutan, aku si pengemis tua saksikan anjing itu mendekam di atas tanah tanpa berkutik barang sedikitpun, sepasang matanya memandang ke muka dengan mati melotot. Aku si pengemis tua yang selamanya berangasan kali ini bisa tenangkan hati, mungkin itulah takdirku untuk mati. Aku cepat-cepat berhenti dan segera ikut menengok ke muka. Bicara sampai di situ ia melirik sekejap ke arah Buye Toti yang lalu tambahannya, pada saat itulah kebetulan Buye Tuheng tiba di sana. Benar. Waktu itu kebenaran Pinto tiba di sana, menyaksikan sikap Loociampue yang aneh. Maka Pinto segera pertingkat kewaspadaan terhadap keadaan di sekeliling tempat itu, sunput siya tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, lama sekali aku si pengemis tua perhatikan keadaan di muka, tapi tidak berhasil menemukan sesuatu walau sudah ku periksa di situ berulang kali. Kenapa? Ternyata orang itu pada memakai baju berwarna hitam serta memakai kain kerudung berwarna hitam pula. Berdiri di tengah kegelapan malam keadaan mereka tak ada bedanya dengan pepohonan. Oho-oh, kiranya begitu. Seandainya Buye Tuheng tidak patahkan sebatang ranting kemudian disambit sebagai senjata rahasia. Aku pengemis tua masih tidak sadar kalau di situ berdiri manusia. Dan seandainya bukan pintu melepaskan senjata rahasia itu hingga merubuhkan salah satu di antaranya mungkin orang itu tidak akan melepaskan lalat darah sambung Bu Ye To Tiang. Bu Ye To Tiang berhati ramah dan penuh welas kasih. Kendati ia timpuk orang itu dengan ranting kayu namun serangannya enteng sekali hingga luka yang diderita tidak terlalu parah, siapa sangka pada saat itulah orang tadi putar badan sambil melepaskan lalat darah untung aku si pengemis tua merasakan situasi tidak menguntungkan, buru-buruku lepas dua buah pukulan dasyat untuk membendung serangan lalat darah itu, saat itulah Bu Ye To Tiang menyerah. Si pengemis tua mengundurkan diri ke dalam. Sementara itu segerombolan lalat darah sudah mengejar sampai, suara dengusan mereka amat keras memekikan telinga. Ia sapu sekejap anjing raksasa di sisinya lain menyambung lebih jauh, aaaai, kalau dibicarakan ternyata kecerdasanku kalah dengan cerdiknya anjing, rupanya anjing itu merasa bahwa makhluk kecil yang sedang menyerang datang adalah makhluk berbisa, dengan cepat ia lari masuk. Kedalam sebuah pohon kering. Menyaksikan hal itu aku si pengemis tua serta Bu Ye To Heng pun buru-buru ikut bersembunyi di situ sambil siap melancarkan serangan untuk menahan serangan lalat darah itu. Di tengah malam yang buta suasana remang-remang tidak jelas lagi pula gerakan lalat darah itu sangat cepat, mereka berdua tidak sampai terluka oleh lalat darah itu boleh dibilang merupakan suatu keberuntungan pikir siau bling. Terdengar sunput sia lanjutkan ceritanya, pada saat itu aku si pengemis tua telah dapat menyaksikan bentuk makhluk yang terbang mendekat itu menyerupai tawan raksasa bahkan terbangnya sangat cepat melebih binatang lain, bukan begitu saja makin lama jumlahnya semakin banyak. Dalam sekejap meter ribuan ekor sudah berkumpul di sekitar situ. Meskipun aku si pengemis tua untuk sementara bisa memaksa mereka menjauh dengan angin pukulan, tapi lama-kelamaan pasti akan roboh kehabisan tenaga. Untunglah pada saat yang kritis Bu Ye Tuheng telah melepaskan dua bilah pisau belati melukai dua orang musuh yang melepaskan lalat darah itu begitu mencium bau darah, lalat-lalat darah itu segera berganti arah dan mengerubuti kedua orang itu. Dalam sekejap metu darah mereka dihisap sampai kering. Menggunakan kesempatan dikala lalat-lalat darah itu sedang berpest. Bu Ye Tuheng segera tarik aku si pengemis tua serta anjing itu dengan gerakan yang tercepat melarikan diri dari hutan tersebut. Bicara sampai di situ ia menghembuskan napas panjang, tambahnya, pengalaman yang kujumpai hanya begini sederhana namun mara bahaya yang kualami saat itu betul-betul amat kritis bila ku kenang kembali. Hii, badanku jadi merinding dan bulu kuduk pada bangun berdiri. A-a-a-ai sepanjang hidupku entah berapa banyak kejadian seram yang kualami, berapa banyak makhluk berbisa yang kejumpai namun belum pernah kutemui ada orang menggunakan lalat darah semacam itu untuk melukai musuhnya. Tatkala ia menyelesaikan ceritanya, beberapa orang itu pun sudah di bawah pohon pak. Kalian berdua tentu mengalami kejadian yang mengejutkan bukan tegurnya. Sunputsia tidak langsung menjawab sinar matanya berputar menyapu sekejap ke arah para jago kemudian serunya, bagus sekali bukan saja tak seorang pun di antara kalian terluka, bahkan malah bertambah lagi dengan dua orang. Hei pengemis tua kenapa kau tidak sekalian menghitung diriku bukankah terang-terangan tambah tiga orang mengapa kau bilang cuma dia orang tegur kiem hoa hujian. Sunputsia tertawa hambar. A-a-a sungguh sempit dunia ini, sungguh tak disangka kita harus berjumpa lagi di sini. Kiem hoa hujian tertawa terkekeh. E-e-i, pengemis tua. Setelah nyaris lolos dari kerubutan lalat darah, aku nasihati dirimu lebih baik jagalah baik-baik selembar jiwa tuamu. Aku dengar jenbok hang telah bersumpah, dalam tiga bulan mendatang gak akan tebas betok kepalamu untuk kemudian dipamerkan di depan umum. Selama hidup belum pernah aku pengemis tua takut digertak orang. Terima kasih atas peringatanmu itu. HMM kalau jenbok hang merasa tidak punya keyakinan, tidak nanti dia ucapkan kata sesumbar seperti itu, aku lihat kau harus lebih berhati-hati. Untuk sesaat suasana jadi sunyi senyak tak terdengar sedikit suara pun, tiba-tiba terdengar buye to tiang berseru, sun loo ciam po'e. Coba kau dengar suara apa itu, para jago sama-sama pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama. Secara lapat-lapat mereka dengar irama musik mengalun dengan merdunya di tempat kejauhan. Suara itu aneh sekali, seperti seruling tapi tidak mirip seruling, seperti suara hiem tapi tidak mirip hiem. Tatkala didengar lebih jauh irama musik itu seolah-olah merupakan gabungan dari dua jenis alat musik. Suaranya mirip sekali dengan irama musik yang pernah mengunduran jenbok hang seru sun putsyia. Sedikit pun tidak salah, Pinto pun punya perasaan seperti itu. Biarlah Cai Hai pergi memeriksa manusia macam apa dia itu seru siauling tiba-tiba loncat bangun. Gerakan tubuhnya sangat cepat, dalam sekejap metu dia sudah berada kurang lebih dua tombak dari tempat semula. To tiang harap kau tetap tinggal di sana. Aku si pengemis tua akan ikuti diri saudara siaul seru sun putsyia cepat. Luo Chiam Poe, kau harus hati-hati, lebih baik jangan benterokan dengan orang lain. Eeei, apa yang telah terjadi tegur kiem hoa hujian. Buye To tiang menghela nafas panjang. Aaii, kalau dibicarakan sungguh membuat orang merasa tidak percaya, seandainya Pinto tidak saksikan sendiri, mungkin tidak akan ku percaya ada kejadian seperti itu. Sungguh tak kunyana di kolong langit benar-benar terdapat kejadian seaneh ini. To tiang, kau tak usah putar kayu lebih jauh, terangkanlah sejelas-jelasnya. Pada suatu malam Jenbok Hang dengan memimpin para jago-jago lihainya dari perkampungan Pek Hoa San Chung mengurung Pinto serta Sun Loo Chiam Poe sekalian. Kalau dibicarakan dari situasi pada saat itu, seandainya sampai terjadi pertarungan Pinto maupun Sun Loo Chiam Poe pasti akan mati atau tertawan oleh kerubutan para jago di bawah pimpinan Jenbok Hang itu. Di saat suasana diliputi ketegangan itulah tiba-tiba berkumandang datang suara irama musik yang sangat aneh. Begitu mendengar irama musik itu dengan hati gugup dan gelisah Jenbok Hang segera tarik seluruh jagonya dan melarikan diri dari sana pertarungan sengit pun bisa terhindar dan nyaris Pinto dan Sun Loo Chiam Poe mati di tangan mereka. Terdengar Kiam Hoa Hujien tertawa terkekeh-kekeh memutuskan ucapan Bu Yaito Otiang yang belum selesai diutarakan. Apa yang kau tertawakan tegur Tukiu Ketus? Kalau didengar cerita itu mirip dengan igawan di siang hari bolong. Sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya. Pinto alami sendiri kejadian itu, tidak nanti aku bicara bohong kalau Hujien tidak percaya, Pinto pun tak bisa berbuat apa-apa, untung di saat itu berlangsung, kecuali Pinto masih ada Sun Loo Chiam Poe ikut hadir di tengah kalangan. Dalam kolong langit memang seringkali terjadi peristiwa yang aneh dan tidak masuk di akal ujar sengpat sambil menghela nafas. Contohnya saja to aku kami. Pada lima tahun berselang dia masih merupakan seorang pemuda yang lemah dan berpenyakitan tapi lima tahun kemudian dia sudah menjadi seorang pahlawan. Seorang menghiong dan pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan dunia persilatan. Untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu sengpat sekalian, marilah kita ikuti Xiao Ling yang berlari menuju ke arah berasalnya suara musik tadi dengan gerakan cepat. Dalam sekejap meter lima li sudah terlampaui dan tiba di depan sebuah rumah gubuk. Cahaya lampu lapat-lapat menyorot keluar dari balik rumah gubuk itu, sementara suara musik yang aneh tadi sudah sirap dan tidak terdengar lagi. Dengan langkah perlahan dan hati-hati Xiao Ling maju beberapa langkah lagi ke depan kemudian berhenti dan awasi rumah gubuk itu dengan seksama. Terdengar ujung baju tersampok angin berkumandang tiba di susul munculnya sunput Xia di sisi pemuda itu. Saudara Xiao, apakah sudah berhasil menemukan sesuatu bisiknya? Jika dianalisa dari dengusan suara irama musik itu, rupanya musik aneh tadi berasal dari rumah gubuk ini. Kalau memang begitu, mengapa tidak kita periksa isi gubuk tersebut? Baik mari kita ketuk pintu untuk mohon berjumpa dengan tuan rumah gubuk ini. Gubuk itu berdiri menunggal di tengah hutan alas yang sunyi dan terpencil, empat penjuru merupakan rumput alang-alang setinggi lutut sepintas lalu kelihatan sekali betapa seram dan liarnya tempat itu. Pintu gubuk itu tertutup rapat, perlahan-lahan dengan langkah waspada kedua orang itu maju mendekat kemudian memeriksa dengan seksama, namun dari balik ruangan sama sekali tidak kedengaran suara apapun jua. Adakah orang di dalam terdengar sunputsya menegur sambil menggaplok pintu rumah dengan telapaknya? Pengemis tua ini meski usianya telah lanjut namun tabiatnya yang berangasan dan tidak sabaran tak dapat berubah juga. Siapa kenapa tak tahu ada suara sahutan yang dingin lagi ketus menyahut dari dalam? Sunputsya ingin mengumbar napsunya, tapi seraya pikirannya tidak bergerak, diam-diam ia berpikir, Ah-ah-ah, aku tak boleh bertindak gegabah, apalagi kalau orang yang berada di dalam gubuk itu adalah manusia yang mainkan alat musik aneh tadi. Aku harus bertindak semakin hati-hati karena berpikir ia lantas mendehem dan menyahut. Chai-hei adalah sunputsya. Kau laki-laki atau perempuan kembali pertanyaan yang bernada dingin lagi ketus berkumandang keluar. Kurang ajar orang ini, batin seng pengemis tua dalam hati kecilnya. Sekalipun generasi yang muda muncul dalam dunia persilatan dewasa ini sebagian besar tidak kenali aku orang Shishun. Semestinya nama ini pernah mereka dengar dari angkatan yang lebih tua, atau paling sedikit ia seharusnya bisa membedakan aku adalah seorang lelaki sejati dari suaraku yang serak lagi kasar. Berpikir begitu, dengan hati mendongkol ia lantas berseru, Ah-ah-ah masa untuk membedakan aku adalah laki-laki atau perempuan pun kau tidak sanggup. Orang di dalam gubuk itu segera tertawa dingin. Hem, coba kau dengar suaraku terkalah aku adalah lelaki atau seorang perempuan. Ucapan ini membuat Sunputsya seketika ini juga berdiri tertegun, pikirnya di dalam hati, jika didengar dari nada jelas dia adalah seorang lelaki tulen, tapi apa sebabnya ia ajukan pertanyaan seperti ini? Kendhati pengetahuan serta pengalaman Sunputsya amat luas, untuk sesaat ia dibikin bingung juga oleh pertanyaan itu. Akhirnya ia berpaling ke arah Xiaoling dan bertanya, Saudaraku, menurut pandanganmu dia adalah seorang pria atau seorang wanita? Rupanya seorang lelaki. Lo-o-kyo-ho-a, aku pengemis tua pun, merasa begitu sahut Sunputsya di alantes pertinggi suaranya dan menyambung, Ah-ah-ah, bukankah terang-terangan suara Anda adalah suara seorang lelaki? H-M-M-M dugaanmu sama sekali meleset. Tapi, jika didengar dari nada suaramu barusan, terang kau adalah seorang pria. Masa dugaanku meleset teriak si pengemis tua dengan alis berkerut. Tangan kanan mengerahkan tenaga dan segera melepaskan pukulan satu. Pukulan dasyat. Bium palang pintu terhantam patah menyebabkan pintu gubuk itu pun segera terpentang lebar. Melihat pukulannya berhasil pengemis tua itu segera bertindak maju ke depan, namun sebelum ia sempat melangkah masuk ke dalam pintu segulung angin pukulan yang maha dasyat menggulung keluar. Angin pukulan yang menggulung datang itu bukan saja luar biasa hebatnya bahkan cepat laksana sambaran kilat. Sebelum Sunputsya sempat melihat jelas pemandangan dalam ruangan itu, pukulan sudah melanda tiba. Dalam keadaan gugup dan terpopoh-popoh tidak sempat lagi pengemis tua itu untuk berpikir lebih jauh sebisanya dia pun melancarkan sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman. Belum, dua angin pukulan yang maha dasyat saling bertemu di tengah udara menimbulkan pusaran angin puyuh yang hebat. Sunputsya merasakan sekujur badannya bergetar keras. Tanpa bisa dikuasai lagi ia terdorong mundur ke belakang. Berak pintu besar gubuk itu pun secara tiba-tiba menutup kembali. Siaweling yang menyaksikan berlangsungnya peristiwa itu dari samping meski tidak sambut serangan lawan secara langsung, namun dengan metu kepala sendiri ia saksikan sunputsya seorang tokoh mahasakti dari dunia persilatan terdorong mundur ke belakang. Dalam hati ia lantas berpikir, entah cegowan dari mana yang punya kepandayan serta tenaga kuekang begitu dasyat. Dalam hati berpikir begitu, di luaran ia lantas menegur, loo ciam poe, berhasil melihat wajah musuh. Tidak suaranya berubah jadi lirih. Saudaraku rupanya kita sudah berjumpa dengan musuh tangguh, lebih baik kita jangan turun tangan secara gegabah. Apakah kita harus mengundurkan diri dengan begini saja? Tentu saja tidak dengan suara lantang dia lanjutkan. Aku si pengemis tua mempunyai satu persoalan mohon petunjuk. Saudara, apakah kau suka membantu? Persoalan apa suara dingin ketus tadi kembali berkumandang keluar dari dalam gubuk. Tadi loo kiau hoa mendengar adanya suara irama musik yang sangat aneh. Apakah irama musik tadi adalah hasil karyamu? Bukan, orang yang memainkan irama musik itu sudah pergi meninggalkan tempat ini sejak tadi. Kemanakah ia pergi? Jagat begitu luas, siapa tahu ia pergi kemana. Perlahan-lahan Xiaoling mengulurkan tangannya merabat pintu gubuk itu, sedang dalam hati pikirnya, dengan kekuatan angin pukulan dari Sun Lo Ocian Pue, ia berhasil menghancurkan pintu kayu ini. Kecuali orang yang ada di dalam ruangan itu bisa melepaskan angin pukulan yang seimbang dengan kekuatan kurasanya pintu ini masih bisa dipertahankan. Tapi orang itu begitu hebat, ia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Aku tak boleh pandang enteng dirinya. Pada saat itu Sun Put Siap pun rupanya telah merasakan bahwa dia telah berjumpa dengan musuh paling tangguh selama hidupnya. Setelah kejadian tadi ia tidak melepaskan serangan lagi. Lama sekali pengemis tua termenung akhirnya ia berkata, tenaga pukulan saudara benar-benar hebat dan jarang sekali ditemui dalam kolong langit, meski begitu look yau hoa rasa kau pun tak usah unjukkan tindak tanduk yang aneh dan kukoai. Atau mungkin anggap aku si pengemis tua belum sesuai untuk berjumpa dengan tokoh lihai macam kau. Jelas maksud si pengemis tua ini adalah memanaskan hati orang dalam gubuk itu agar dia membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Siapa tahu bukan saja tiada gerak-gerik apapun bahkan setelah ditunggu lama pun tidak kedengaran suara jawaban berkumandang keluar. Sun Put Siap tak dapat menahan sabar lagi, dengan gusar teriaknya, Hei saudara betul-betul terlalu menghina orang lain. Belum sebuah pukulan dasyat segera dilepaskan menghantam pintu kayu itu. Diiringi suara gemuruh yang amat keras, pintu rumah gubuk kayu itu terhantam hancur oleh angin pukulan Sun Put Siap yang lihai dan berantakan di atas tanah. Kejadian ini sungguh berbeda di luar dugaan kedua orang jago itu. Untuk sesaat mereka berdiri tertegun, tapi sebentar kemudian Xiao Ling sudah mendusin, dia segera loncat masuk ke dalam ruangan gubuk itu. Suasana dalam ruangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Bahkan tidak nampak sesosok bayangan manusia pun ada di situ jelas penghuninya telah melarikan diri. Sun Put Siap segera pasang lampu untuk menerangi seluruh ruangan, tiba-tiba mereka saksikan adanya secari kertas menggeletak di atas meja. Dengan cepat Xiao Ling menyerbu ke depan mengambil kertas tadi dan dibacanya di bawah sorotan tahaya lampu. Terbacalah surat itu berbunyi demikian, dipersembahkan kepada Xiao Tai Hiap. Jenbok Hang adalah gembong iblis yang kejam dan mempunyai ketajaman matu serta pendengaran yang luar biasa. Demi keselamatan ayah ibumu maka bagaimanapun juga terpaksa kami harus merahasiakan jejak kami. Membaca sampai di situ Xiao Ling tertegun dan berdiri termangu-mangu. Rupanya dia adalah jago lihai yang berdiri di pihak kita gumamnya seorang diri. Benar Sun Put Siap menyaut. Jenbok Hang memang manusia yang punya banyak akal licik, sebelum mengetahui duduknya perkara kita tak boleh percaya 100%. Ucapan Lo Ociam Pue sedikit pun tidak salah, maka dia pun menernakan membaca isi surat itu. Ayah ibumu sudah tua, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk melakukan perjalanan lagi, untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan maka kami harus mencari suatu tempat yang cocok dan sesuai bagi mereka untuk beristirahat, tapi situasi terus-menerus menesak. Jari tangan iblis Jenbok Hang telah alihkan ke atas tubuh dua orang tua yang tidak mengerti akan ilmu silat itu. Untuk menyelamatkan jiwa mereka terpaksa kami harus bertindak cepat. Jenbok Hang mempunyai metu-metu yang luas di pelbagai tempat, posisimu berada di tempat terang sedang dia berada di tempat kegelapan. Dalam pertarungan ini jelas kau sudah menderita rugi terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini tentu kau tidak punya kekuatan untuk melindungi kedua orang tuamu lagi bukan untuk membantu meringankan bebanmu, serahkan saja tanggung jawab payah ibumu kepada kami, kami jamin kesehatan serta keselamatan kedua orang tuamu tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sehabis membaca surat ini bakarlah sampai wancur. Suatu saat bila kau ingin berjumpa dengan mereka, aku pasti kirim orang untuk mencari dirimu. Sekianlah harap kau legakan hati. Di bawah surat itu tidak nampak ada nama orang atau tanda tangan si penulis surat itu. Apakah kau hendak menyimpan surat itu tanya Sun Putsia? Xiaoling berpikir sebentar kemudian geleng kepala. Aku lihat tak usah sahutnya. Surat itu segera dibakar dan dalam sekejap metu, telah hancur jadi abu. Kalau didengar dari nada surat itu, agaknya dia kenal sekali dengan dirimu ujar Seng Pengemis kemudian. Tidak salah, tapi aku tidak bisa menduga siapakah orang itu meski sudah putar otak sekian lama. Berbicara lagi situasi yang kita hadapi sekarang ini, agaknya tak mungkin lagi bagi kita untuk menemukan jejak ayah ibumu. A-A-A-I, ia tidak tinggalkan nama, tidak jelaskan pula kedudukan serta asal-usulnya. Dari mana Cai Hai berlega hati tidak memikirkan persoalan itu? Saudara Siau, Loh Kiyau Hoa terpaksa harus menasehati dirimu dengan beberapa patah kata. Dalam keadaan serta situasi seperti ini kendati kau gelisah dan cemas macam apapun rasanya percuma saja. Seandainya tujuan orang itu menawan kedua orang tuamu adalah hendak memaksa kita memenuhi sesuatu permintaannya. Isi hati mereka pasti telah dicantumkan dalam surat tersebut, atau paling sedikit mereka tentu akan menyinggungnya sepintas lalu. Tapi dalam suratnya barusan Loh Kiyau Hoa sama sekali tidak menemukan sepatah atau dua patah kata yang bernada ke arah situ. Maka menurut pengalamanku, orang itu pasti tidak mengandung maksud jahat. Sementara itu abor yang di bawah sunputsia telah padam, suasana dalam ruang gubuk itu pun jadi gelap kembali. Siau Weling angkat kepalanya dan menghembuskan napas panjang. A-a-a-ai, hingga kini, akhirnya kita berhasil bikin terang satu persoalan. Persoalan apa? Orang yang mukul mundur jenbok hang dengan irama musiknya serta orang yang menculik ayah ibu Boam Puekiranya adalah hasil perbuatan seseorang yang sama. Ha-a-a sedikit pun tidak salah, Nghiong memang kebanyakan kaum muda. Loh Kiyau Hoa benar orang yang bodoh, kenapa aku tidak bisa berpikir sampai ke situ? Terima kasih telah menonton!